Kodam 4 di Ponegoro melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI terhadap rombongan PDIP pendukung pasangan calon Ganjar Pranowo, Mahfud MD pada Sabtu, 30 Desember 2023. Sejumlah oknum anggota TNI yang diduga melakukan penganiayaan diduga berasal dari Kompi Bionif Rider 408 SBH. Informasi sementara peristiwa yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kabupaten Boyolali tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Hal itu diungkapkan oleh K. Pendam 4 di Ponegoro Kolonel Richard Harrison. Kejadian itu bermula saat rombongan kenal pot brong melintasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali. Pengendara itu lalu dihentikan dan ditegur oleh oknum anggota TNI. Oknum anggota TNI menegur agar dua orang tersebut tertib berlalu lintas dengan tidak memainkan pedal gas sepeda motor berkenal pot brong. Itu karena menimbulkan suara bising dan mengganggu orang-orang di sekitar jalan. Richard mengatakan Panglima Kodam 4 di Ponegoro telah memerintahkan Danionif Rider 408 SBH dan pihak polisi militer dalam hal ini Denpom 4 Surakarta untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, mereka juga diminta untuk berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk membantu pengobatan terhadap para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit.